10 Musuh Superhero Terkuat di Jagad Marvel Halo, selamat datang di channel Daftar Populer. Siapa sih yang terkuat di antara tokoh V-Lane di Marvel? Apakah itu Thanos? Hmm, sebenarnya sih nggak ada apa-apanya ya, guys. Kalau mau tahu siapa-siapa yang terkuat, cek video kita berikut ini ya. Namun sebelum kita lanjut, di-subscribe dulu ya, guys, agar bersama kita berbagi info menarik dari channel Daftar Populer. 10. Korvac Michael Korvac adalah salah satu karakter musuh di dunia Marvel. Karakter ini muncul pertama kali di Giant Size Defenders 3 pada bulan Januari 1975. Karakter yang dibuat oleh penulis Steve Gerber dan seniman James Starlin. Namanya sendiri pernah jadi bahan bulian, karena dikatakan mirip vacuum cleaner daripada nama penjahat. Nah, karakter V-Lane ini, guys, adalah salah satu penjahat yang terkuat di Marvel. Ia adalah seorang master strategis dan sangat ahli loh dalam dunia komputer. Ia juga memiliki energi untuk memanipulasi lewat komputer. Korvac ini lahir pada tahun 1997 di bumi versi paralel. Nah, sejak kelahir, ia menjadi sosok yang udah jahat dan berkolaborasi dengan sebuah kelompok yang bernama Brotherhood of the Dune untuk melawan manusia. Ia gak mudah dikalahkan ya, guys, karena kekuatan kosmik yang ia punyai. Bisa teleportasi dan memanipulasi ruang dan waktu. 9. Kong Kang Sung penakluk adalah karakter musuh dalam Marvel. Pertama kali muncul di The Avengers 8 pada bulan September 1964. Karakter yang dibuat oleh penulis Stan Lee dan seniman Jack Kirby. Karakter ini memiliki nama asli Nathaniel Richards, seorang ilmuwan ahli perjalanan waktu. Nah, Nathaniel Richards ini melakukan perjalanan waktu hingga ia tiba ke Mesir dan menjadi sosok parauh Ramatut yang berencana untuk menghancurkan rencana Eh Sabah Nur yang akan menjadi apokalips. Nah, setelah itu menjadi sosok yang jahat, lalu bertemu dan bertarung dengan Avengers di abad ke-20. Ia juga sangat susah dikalahkan loh, guys, dengan kekuatan yang ia punyai. Ia punya kekuatan dalam penjelajahan waktu, punya kecepatan di atas rata-rata dan ketahanan tubuh, serta baju yang ia miliki memungkinkannya untuk tidak berpindah dari ruang dan waktu yang berbeda. Pada tahun 2009, Kang ini berada di posisi 65, the greatest comic book villain of all time. 8. Magus Nah, Magus ini adalah sosok penjahat yang juga ada di dunia Marvel. Ia adalah versi jahat dari Adam Warlock. Ia diciptakan untuk menantang Thanos di alam semesta. Warlock semula dikenal sebagai dia atau Adam yang muncul di Fantastic Four seri 66-67 yang dirilis pada bulan September 1967. Ia juga adalah karakter jahat kuat yang diciptakan oleh Stanley dan Jack Kirby dan kemudian dikembangkan oleh Roy Thomas dan Jim Starlin. Sosok Adam Warlock sudah sangat kuat, sedangkan sisi jahatnya, yakni Magus ini lebih kuat lagi. Magus sudah beberapa kali mati dan hidup kembali. Terakhir, ia dilahirkan kembali menjadi seorang anak kecil. Kekuatan yang ia punyai adalah memanipulasi energi dan memanipulasi benda. Hmm, sangat mahir dalam sihir dan merupakan manusia dengan kekuatan dan kecepatan di atas normal. Nah, dua sisi sosok ini, baik Magus maupun Adam Warlock, sangat susah untuk dikalahkan. Hanya sebagian karakter saja yang digambarkan pernah mengalahkannya. 7. Apocalypse Lalu guys, ada juga yang namanya Apocalypse adalah salah satu penjahat fiksi yang muncul dalam komik Marvel. Karakter bernama Ensa Bahnur ini adalah mutan pertama di dunia. Awal kemunculannya sebagai penjahat untuk tim X-Factor di komik X-Factor episode 5. Dan, kesininya sih udah jadi anti-hero untuk X-Men. Karakter yang dibuat oleh penulis Louis Simonson dan seniman Jackson Guiz. Nah, kekuatannya adalah bisa memanipulasi teknologi dan materi. Ia juga memiliki kemampuan telekinesis dan telepati. Untuk tingkat kecerdasan, mutan ini sangat jenius. Namun guys, kisahnya memang agak miris sih. Ia lahir ratusan ribu tahun lalu. Ditelantarkan karena berwajah buruk. Setelah itu, ia besar dalam sebuah kapal luar angkasa dan mendapatkan pembelajaran tentang kekuatan alien serta memakai baju zira yang terdapat di kapal tersebut. Untuk IGN 100 Greatest Comic Book Villain of All Time, ia menempati posisi ke-24. 6. Venom Nah, Venom ini adalah salah satu tokoh dalam dunia Marvel. Venom Sympio, tokoh anti-hero pertama kali muncul pada komik The Amazing Spider-Man episode 299. Komik yang dirilis pada tahun 1988. Tokoh ini sendiri kreasi dari penulis David B. Selin dan seniman Todd McFarlane. Di cerita pertamanya, ia ditampilkan sebagai salah satu musuh baru Spider-Man. Malah guys, ia dianggap sebagai sisi gelap dari Spider-Man. Tuh, betapa kuat banget kan? Kekuatannya sendiri hampir sama dengan Spider-Man. Ia adalah parasit yang berasal dari luar angkasa. Ia dapat mengambil alih tubuh seseorang dan menambah kekuatan dari inangnya. Dan, inang atau tubuh yang pertama kali ia tempati adalah Spider-Man sendiri. Kekuatan meniru dari kekuatan inangnya dan berhasil meniru gerakan Spider-Man, kemudian kekebalan terhadap kekuatan dari inang lamanya, serta kekuatan fisiknya, membuat Venom ini pernah menempati peringkat 22, Greatest Comic Book Villain of All Time. Peringkat ini adalah daftar dari IGN dari 100 Top Comic Villain. 5. Magneto Guys, sudah nggak asing lagi kan sama Magneto? Teman sekaligus musuh kuat dari Profesor X, Profesor pendiri X-Men. Karakter ini adalah Mutan yang kuat. Ia menganggap Mutan sebagai evolusi paling maju manusia dan menolak perdamaian antara manusia dan para Mutan. Tujuannya sendiri adalah berkuasanya Mutan di dunia. Nggak ecek-ecek ya guys, Villain ini adalah salah satu ciptaan Stanley yang paling kuat. Stanley bahkan mengajak Jack Kirby bekerja sama untuk membuat karakter ini. Kekuatannya sendiri adalah memanipulasi dan terbang melalui medan magnet. Dan untuk para pengguna telepati, ia bisa mengantisipasinya memakai helmnya. Stanley menggambarkannya sebagai sosok korban dari Holocaust dan memiliki landasan pemikiran sinisme ekstrim. Wow, sosoknya ini kadang juga mengalami ambiguitas dan kadang menjadi penjahat, kadang juga menjadi anti-hero dan malah kadang menjadi partner para superhero. Pertama kali muncul di The X-Men 1 pada bulan September 1963. Lalu pada tahun 2011, ia menjadi penjahat terbesar dalam dunia Marvel. 4. Thanos Toko jahat yang terkenal dari Marvel adalah Thanos, salah satu keturunan dari sebuah planet bernama Titan. Nah, dia ini sangat mencintai kematian, hingga ia sangat rela membunuh mahluk hidup lainnya. Ia juga mengumpulkan batu Infinity Stones untuk membuatnya jauh lebih kuat. Karakter buatan Jim Starlin dan Mike Frederick ini pertama kali muncul di Iron Man 55 pada bulan Februari 1973. Lahir dari seorang peneliti Alers dan ibunya seorang Eternal terakhir, Sui Sun. Ia tumbuh menjadi anak yang super jenius. Namun berkat Lady Death, ia dibimbing menjadi monster Titan yang sangat kejap. Ia pun berafiliasi dengan Infinity Watch dan Black Order. The Mad Titan memiliki kekuatan yang sangat super, kecepatan dan kelincahan, kemudian daya tahan dan umur panjang. Kedatangan pertamanya di bumi menjadi kekalahan pertama Avengers. Bumi pun jadi rusak, Spider-Man dan Kapten Amerika berderah-derah. Dalam penentuan taktik perang, ia pun sangat jenius. Secara psikologis, ia juga hebat. Karakter kuat ini beberapa kali muncul dalam berbagai adaptasi komik, serial TV, animasi, dan permainan video. 3. Dr. Doom Salah satu karakter jahat yang pernah diciptakan oleh Stanley adalah Dr. Doom, karakter yang muncul pertama kali di Fantastic Four kelima bulan Juli tahun 1962. Pada saat pertama kali ditampilkan, Dr. Doom ini sangat kuat. Ia memiliki kekuatan fisik, bisa terbang melalui sepatu roketnya. memiliki senjata dan gadget yang berteknologi tinggi. Kecerdasannya pun di atas rata-rata, bisa memanipulasi energi dan mentransfer pikiran, lalu bisa memunculkan monster-monster, dan punya kekuatan sihir yang handal. Saking kuatnya nih guys, Dr. Doom pernah menduduki posisi keempat sebagai penyihir terkuat, The 100 Greatest Villain of All Time, dan menjadi penjahat urutan ketiga dalam daftar Top 100 Comic Book Villains of All Time. Tapi baru-baru ini IGN mendeklarasikan, Doom sebagai penjahat Marvel terhebat yang pernah ada, bahkan bisa mengalahkan Thanos. Wow, hebat banget ya! 2. Dormammu Banyak kan yang berpikir kalau Thanos ini adalah Villain terkuat. Tapi sebenarnya guys, kalau dipikir-pikir, tanpa kumpulan batu Infinity, dia itu nggak ada apa-apanya kan? Yang kuat itu ada banyak, termasuk yang terkuat adalah Dormammu, sang penguasa dimensi kegelapan. Ia adalah pengatur alam kegelapan, memiliki kekuatan supernatural yang tinggi. Ia adalah seorang megalomaniakal yang mencoba menghancurkan planet dan mengalahkan semua pahlawan yang ada di bumi. Dia dikatakan sangat hebat, karena selain kekuatannya yang super, ia juga punya kemampuan mengobati diri sendiri, kemudian bisa teleportasi, menjelajah waktu, dan lain sebagainya. Wah, nggak perlu batu, dia udah hebat! 1. Galactus Dan di antara Dormammu dan Thanos adalah Galactus yang terhebat. Ya, walaupun Dr. Doom dideklarasikan sebagai penjahat terkuat versi IGN, namun, kalian mungkin nggak bisa membayangkan ya jika semuanya berhadapan langsung dengan Galactus, musuh dari Fantastic Four. Karakter yang muncul awalnya sebagai penjelajah ruang angkasa bernama Galan. Berasal dari planet Ta, planet yang ada sebelum kejadian Big Bang. Ia pun akhirnya masuk dalam rahim Sentience of Universe dan terlahir menjadi seorang Galactus, si pelahap alam semesta. Karena lahir menjadi sosok yang sangat kuat dengan kekuatan mahadasyat sekuat alam semesta, ia akhirnya menciptakan baju ziranya sendiri untuk menahan kekuatannya. Bahkan nih guys, ia sampai menciptakan rumah untuk dirinya sendiri sebesar tata surya. Wah, nggak kebahayaan ya gimana kuatnya. Jadi Galactus ini adalah mahadasyat yang memiliki kekuatan super, memiliki umur panjang, dan mendekati keabadian. Gimana guys, 10 karakter vilain atau musuh dalam komik Marvel tadi? Yang mana nih jadi favorit kalian? Komen ya! Oke, sekian dulu info kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Thank you for watching and bye-bye! Terima kasih telah menonton!